Assalamualaikum teman-teman CDC Senang banget bisa bertemu kalian kembali Hari ini kita mau Memuji dan memulihkan nama Tuhan Kita mau mendengarkan firman Tuhan Bagi itu kita tundukkan hati kita Kita berterima kasih Kepada Tuhan Terima kasih Bapak buat seminggu ini Kau telah menjaga kami Kau telah menonton kami Tuhan Sekarang kami datang Ampuni kami Bapak Dan pimpin kami lagi Terima kasih It's the place where you promised to be I'm not enough Unless you've gone Will you meet me with you? Cause all I want Is all you are Will you meet me in your way? As I walk down through the valley Let your love rise above everything By the sun saved in the shadows In my weakness Your glory will be I'm not enough Unless you've gone Will you meet me here again? Cause all I want Is all you are Will you meet me here again? Say I'm not enough I'm not enough Unless you've gone Will you meet me here again? All I want Is all I want Is all you are Will you meet me here again? Oh, Jesus Will you meet me here again? Will you meet me here again? Say not for a minute Not for a minute Was I forsaken? The Lord is in this place The Lord is in this place The Lord is in this place Come, Holy Spirit Was I forsaken? Was I forsaken? The Lord is in this place The Lord is in this place The Lord is in this place Will you meet me here again? Oh, Lord I know God who is with me I know God who is with me You're with me I know God who is with me I know God who is with me Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kami tahu Engkau selalu bersama kami Meskipun kami Masih banyak salah Kami masih banyak dosa Tapi Engkau selalu menghubungi kami Oleh karena itu kami berterima kasih Tuhan Sekarang kami akan mulai ibadah ini Pimpin Dan biar Engkau yang beracara Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Haleluya Amen Shalom CDC Kita mau lebih lagi Puji nama Tuhan Mari sama-sama kita bagi diri Ajarku berdian Ajarku berdiam Dekati hatimu Di saat ku berpampir Temukan cintamu Di sana kau menanti Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Hidupku Hanya untukku Semangat hatimu Ibu akan kebaikanku Dan nafasku mencintakan kasihmu Melajarku berdiam dekat di hatimu Katakan ajanku berdiam dekat di hatimu Di saat ku berpati temukan cintamu Di sana kau menanti terbawaku lagi Bersekutu dalam damai yang sejati Oh, kenapa hadimu Oh, inilah hidupku Hidupku hanyalah untukmu Segenap hatiku kaku akan kebaikan Dengan nafasku mencintakan kasihmu Ajar ku berdiam dekat di hatimu Hidupku hanyalah untukmu Segenap hatiku kaku akan kebaikan Dan nafasku mencintakan kasihmu Ajar ku berdiam dekat di hatimu Ajar ku berdiam Ajar ku berdiam dekat di hatimu Ajar ku berdiam 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 Kurya namamu Kurya namamu Kurya namamu Kurya namamu To God be the glory, for the things he's done To God be the glory, for the things he's done One, two, one C-d-C Wo-oh, wo-oh, mulia namamu Wo-oh, wo-oh, mulia namamu Wo-oh, wo-oh, mulia namamu Bulya namamu Bulya namamu Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Hanya engkau kerinduan kami Hanya engkau Bapak Oleh itu Tuhan izinkan kami untuk masuk ke dalam firman Pimpin kami Dan biar engkau bekerja di setiap hidup kami Ku tak tahu sampai kapan hari hidupmu Akhir-akhir yang ku ingin tidak menentu Namun yang pasti perjalanan hidup ini Berakhir di suatu saat nanti Sebelum hari akhir hidupku tiba Sebelum semua kesempatan tiada Ku kan berjuang dalam pertandingan iman Mengakhiri dengan kemenangan Hanya satu kerinduanku sempurna Seperti Bapakku sesuai rencangan semula Serupa dengan Tuhan Yesus Tujuan imanku berkenan Di hadapan Bapak Dengan lebih sungguh lagi Kita bawakan laku ini dari hati kita Sama-sama Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku Akhir-akhir yang ku ingin tidak menentu Namun yang pasti perjalanan hidup ini Akan berakhir suatu saat nanti Berakhir di suatu saat nanti Sebelum hari akhir hidupku tiba Sebelum semua kesempatan tiada Sebelum semua kesempatan tiada Katakan Ku kan berjuang dalam pertandingan iman Mengakhiri dengan kemenangan Hanya satu kerinduanku sempurna Seperti Bapakku sesuai rencangan semula Serupa dengan Tuhan Yesus Serupa dengan Tuhan Yesus Tujuan imanku berkenan Di hadapan Bapak Hanya satu Kerinduanku kerinduanku sempurna Seperti Bapakku sesuai rencangan semula Serupa dengan Tuhan Yesus Serupa dengan Tuhan Yesus Ku juwain imanku berkenan Di hadapan Bapak Biar teman-teman saja dengan tulus katakan Hanya satu Kerinduanku sempurna Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sesuai rencangan semula Serupa dengan Tuhan Yesus Tujuan imanku berkenan Di hadapan Bapak Hanya satu kerinduanku sempurna Seperti Bapak Tuhan Yesus Sesuai rencangan semula Serupa dengan Tuhan Yesus Tujuan imanku berkenan Berkenan di hadapan Bapak Berkenan di hadapan Bapak Berkenan Berkenan di hadapan Bapak 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 Kami gak mau Nyanyian ini Cuma sekedar menjadi nyanyian Sebagai formalitas saja Tuhan Kami gak mau nyanyian ini Keluar dari mulut kami Dengan sia-sia Tuhan Tapi nyanyian ini Kayak mau jadikan janji kami Di hadapanmu Kalau hanya Ada satu kerinduan Dalam hidup kami Hidup kami Makin hari makin berkenan Di hadapanmu Bapak Selagi kami masih muda Tolong ajari kami terus Tuhan Kami tahu Tuhan Kami anak-anak mudamu Masih sangat sulit Untuk diajar Tapi kalau hari ini Kau izinkan kami Ada lagi Mendengar firmanmu lagi Tuhan tolong kami Tuhan Biarlah roh kudusmu Yang membuka hati Pikiran kami Kami siap mendengarkan firmanmu Dan belajar bersama-sama Tuhan Haleluya Amin Amin Silahkan duduk Buat teman-teman yang di rumah Ataupun disini Ada beberapa teman-teman Yang ikutan Shalom semua Sudah lama banget Sudah Sangat lama Tidak Ngobrol Bareng di CDC Terutama di ruangan ini Kayaknya di ruangan ini Terakhir Berapa bulan yang lalu nih Mungkin bulan Februari atau Maret ya Hari ini Bersyukur Bisa dikasih kesempatan lagi Untuk ngobrol bareng Sama teman-teman Walaupun kita di tempat yang berbeda Tapi gue selalu percaya Kalau hadirat Tuhan yang ada di tempat ini Itu Sama Gak akan berbeda Dengan apa yang kalian rasakan di rumah Nah hari ini Gue pengen ajak kita sama-sama Untuk Apa ya Kita renungin satu hal yang Simple Simple tapi Sebenernya ketika lu masuk dalam Dunia ini Itu sulit Cobaannya banyak lah Bisa dibilang Hal yang simple Tapi deket banget Sama kehidupan kita Terutama buat kita yang Ada di dalam komunitasnya disini Ya Kita akan ngomongin Tentang komunitas Ya kemarin Gue sempat kasih tema ke Cifani Judulnya Re-Assembled Ya Assembled Kalau kalian nonton Film Avengers Terutama di Endgame Itu ada satu kata Yang dikeluarin sama si Captain America Ya bener ya Captain America pas terakhir-terakhir Mau ngelawan tenis Pas bener-bener Scene akhir banget Si Captain America bilang Ke temen-temennya Avengers yang lain Avengers Assembled Atau kalau kalian yang punya Gak apa-apa Sebut merek lah ya Disney Plus Hotstar Yang ada bahasa Indonesia Dibilangnya Avengers bergabung Berkumpul Agak aneh Didengar kalau bahasa Indonesia Avengers berkumpul Tapi tau gak Di film itu Ada satu hal yang Menurut gue menarik banget Yang bisa kita Ambil Walaupun gak sepenuh filmnya Tapi ada beberapa hal Poin yang menurut gue Harusnya bisa kita lakukan Dalam kehidupan kita Ada banyak banget Atau ada beberapa Poin-poin kecil Simple Itu bisa kita praktekin Dalam kehidupan sehari-hari Ya Contoh gampangnya adalah Ketika Si Captain America ini Ngumpulin Avengers yang tiba-tiba Muncul dari Mereka kan hilang tuh ya Karena kena Apa namanya Ya jentikan itu lah ya Karena jentikan si Tennis Hilang sebagian dari Avengers Tapi mereka balik lagi Pas di Endgame Dan mereka berkumpul Nah Disitu menurut gue Yang menarik adalah Tennis ini sangat Salah satu Villain di Marvel Yang sulit banget Untuk di kalahin Ya Bahkan di Kalau di Avengers sebelumnya Di Infinity War Udah ada beberapa Yang mencoba Mengalahkan Si Tennis Tapi gagal Ya Yang paling sakit hati banget Gak bisa ngalahin Tennis itu Thor Ya Dia sampai stress Yang kita tahu Dia sampai di Endgame itu Dia udah berusaha menggal kepalanya Tennis Tapi ternyata nih Tennis masih ada gitu loh Belum mati nih Belum bener-bener mati gitu loh Nah Dia sampai stress Akhirnya jadi gendut Yang kita tahu Dia Minum-minuman keras Makannya sembarangan Segala macam Nah Disitu bisa dilihat gini Ketika Avengers-Avenger ini Terpecah Dalam berbagai Apa namanya Beberapa tim Ya Ada yang coba Untuk ngelawan tennis Ada yang coba Ambil batu-batu Di tempat lain Mereka berhasil Ambil batu Tapi ternyata mereka Belum berhasil Ngalahin tennis Karena mereka masih Misa-misa sendiri Tapi yang menarik Ketika mereka Disatuin lagi Reassembled Ya Berkumpul Itu tadi Mereka bisa akhirnya Di terakhir-terakhir Bisa ngalahin tennis Ya Atau bahkan Yang paling menyedihkan Buat penggemarnya Marvel itu Di akhir Harus ada yang Mengorbankan diri Yaitu si Iron Man Tony Stark harus Mengorbankan diri Makanya Tennis baru bisa kalah Nah Itu menurut gue Satu hal yang menarik Kenapa? Karena disini kita bisa lihat Ketika kita ngelawan Satu Orang Atau satu pribadi Yang kuat banget Kita gak bisa Ngalahin itu sendirian Kita butuh Orang-orang lain Rekan-rekan lain Yang sama-sama punya kekuatan Ya Dan kita baru bisa Ngelawan si Satu pribadi yang sangat kuat ini Kalau di film itu adalah Si Tennis Nah Terus abis itu Selain kita harus berkumpul Ternyata harus ada orang Yang mau mengorbankan diri Untuk bisa mengalahkan lawan kita Nah Percaya atau enggak teman-teman Kehidupan kita di dalam komunitas Gue akan ngomongin komunitas Di dalam gereja ya Yang ada Ya Kita sekarang adalah CDC gitu Rehobotins Percaya atau tidak Kalau kita mau mengalahkan lawan kita Yang adalah Alkitab bilang Yaitu si iblis Ya Si iblis ini Yang harus kita kalahkan Kalau kita mau mengalahkan dia Kita gak bisa ngalahin sendiri Kita butuh orang lain Untuk mengalahkannya Kita butuh orang lain Yang membantu kita Yang encourage kita Kita bisa ngelawan Si tipu daya iblis ini Tapi masalahnya Masalahnya Di dalam komunitas itu Kita gak selamanya Akan selalu berkumpul Atau bersatu Avengers aja Ada 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 waktu Dimana mereka Egois Masing-masing Punya Punya kepentingan pribadi Ya Pengen balas dendam Sendiri ke tenos Mereka punya kepentingan Masing-masing Sampai akhirnya Mereka baru berkumpul Nah Di dalam komunitas Juga ada hal yang seperti itu Yang harus kita pahamin Ada kepentingan-kepentingan pribadi Yang gua Punya kepentingan sendiri Kojovit Itu punya kepentingan sendiri Ada kepentingan-kepentingan itu Yang harus kita kalahin Terlebih dahulu Baru kita bisa kumpul Jadi satu Kita ngelawan Satu pribadi ini Itu iblis Nah Ada beberapa Bukan beberapa cara ya Ada beberapa hal yang Bisa kita pelajarin Lewat cara hidupnya Jemaat mula-mula Atau jemaat Perdana gitu ya Bisa dibilang jemaat awal Gereja awal Ya Kalau teman-teman Beberapa minggu lalu Ikut komsel Di CDC Gua juga sempat sharing Hal yang mirip-mirip Kita buka sama-sama Kalau kalian lagi pegang alkitab Pegang alkitabnya Di kisah para rasul 2 Dimulai dari ayat 42 Kisah para rasul 2 Dimulai dari ayat 42 Disini adalah kehidupan Atau disitu perikot Perikotnya adalah Cara hidup jemaat yang pertama Jadi gereja pada saat itu Baru muncul bisa dibilang Nah ini orang-orang pertama Dimana mereka ini disebut Sebagai persekutuan Atau disebut Sebagai sebuah gereja Nah Di ayat 42 Dibilang gini Mereka Kisah para rasul 2 Ayat 42 Mereka bertekun Dalam pengajaran Rasul-rasul Dan dalam Persekutuan Ya Di Dan lanjutannya gini Dan mereka selalu berkumpul Untuk memecahkan roti Dan berdoa Jadi di dalam Sebuah komunitas Terutama komunitas Gereja ya Ada Ada beberapa hal Yang harus kita lewati Yang harus kita Jalanin ya Di dalam komunitas ini Sehingga kita bisa bertumbuh Di komunitas ini Yang pertama adalah Di kisah para rasul 2 42 tadi Dibilang Mereka bertekun Dalam Pengajaran Rasul-rasul Mereka bertekun Dalam pengajaran Mereka belajar Mereka Tidak cuma buat Seneng-seneng doang Tapi mereka belajar Di dalam Gereja mula-mula Bertekun dalam Pengajaran rasul-rasul Rasul-rasul siapa sih Pada saat itu Ya ada murid-murid Tuhan Yesus Ya Ada Simon Petrus Lalu ada Yohanes Yokobus Dan lain-lain ya Kalau sekarang Kira-kira konteksnya siapa Rasul-rasul Ya Ada disini Komentor-mentor Pendeta-pendeta Yang bisa kita dengerin Di gereja kita Itu mereka adalah Rasul-rasul Atau bahkan Even Teman kita sendiri Yang mereka punya Pengetahuan yang lebih Kita bisa belajar Dari mereka Nah makanya Di dalam komunitas Itu ada yang namanya Discipleship Atau pemuritan Nah Tapi ada seringkali Kecenderungan Ada kesalahan nih Tentang discipleship ini Kalau kita ngomong Discipleship Atau pemuritan Kita identik selalu Dengan kata Mentor sama menti Dimana mentor itu Harus selalu yang lebih tua Dan menti itu Harus selalu yang Lebih muda Dan itu terjadi Sering banget Dan gue juga mengalaminya Padahal sebenarnya Proses pemuritan Itu bukan soal Siapa yang lebih tua Atau siapa yang lebih muda Siapa mentornya Siapa mentinya Bukan Walaupun ada istilah itu Dipake Gak masalah juga Tapi inti dari pemuritan itu Adalah Bukan soal Siapa yang lebih tua Yang punya banyak pengalaman Yang bisa ngajarin Yang lebih muda Bukan Bisa aja Misalnya tadi Yang disini Sharon Yang lebih muda dari gue Dia ngajarin gue Sangat-sangat bisa Bisa aja Sharon Punya Pengetahuan yang gue gak punya Bisa aja Sharon Punya sikap yang lebih dewasa Dibandingkan sikap yang gue miliki Itu sangat bisa banget Makanya Discipleship ini Pemuritan ini Bukan tentang mentor Sama menti teman-teman Jadi kalau kalian Yang saat ini Ada di komunitas Ya Let's say disini Di CDC Ya Caralah teman-teman Dimana kalian bisa Saling belajar Belajar disini Bukan cuma belajar Tentang Alkitab Itu wajib Bukan wajib ya Itu perlu Karena memang Kalau lu mau kenal Tuhan Ya baca Alkitab Tapi belajar disini Juga lewat pengalaman hidup kita Sehari-hari Di Alkitab Sering banget bilang Besi menajamkan besi Manusia menajamkan Sesamanya Besi menajamkan besi Manusia menajamkan sesamanya Kita sama manusia ini Saling menajamkan Namanya besi yang tajam Itu ada gesekan Itu udah pasti Ada gesekan Namanya gesekan Kalau besi Kalian gesek dengan besi Itu akan ada keluar api Berarti apa Ada luka Ada bekas Ada bekas luka Gesekan Kalau kalian bergesekan Dengan teman kalian Ini Kalau kalian saat ini Misalnya sedang mengalami Gesekan dengan teman Ataupun sudah pernah mengalami Bersyukurlah kalian Mengalami gesekan itu Kenapa Karena lewat gesekan itu Gue sangat yakin Dan percaya Kita belajar Tapi kalau misalnya Udah digesek Berkali-kali gak belajar Wah Itu gawat Tapi seharusnya Kalau kita udah ada gesekan Udah kena Kiri kanan Udah digesek gitu ya Harus kita makin tajam Sama kayak pisau Yang selalu diasah Lama-lama makin tajam Jadi besi menajamkan besi Itulah artinya Discipleship Bukan cuma tentang mentor Atau menti Nah Selain ada Discipleship Di dalam komunitas gereja Dimana kita Apa namanya Kita harus bersama-sama Melawan Si iblis ini Musuh kita ini Kita juga ada yang namanya Fellowship Fellowship itu adalah Kalau di bahasa Indonesia Ini itu Apa ya Persekutuan Persekutuan Nah Tadi gue baru buka-buka Sedikit kamus Bahasa Yunani Persekutuan itu Bahasa Yunaninya Dari kata Koinonia Koinonia Itu pecahan kata Dari kata koinon Nah Gue gak bisa tulis disini Tapi nanti kalian boleh cari Di googling Bisa tulis koinonia Itu artinya persekutuan Dan ternyata Kata persekutuan ini Atau koinonian ini Berasal dari kata koinon Yang artinya umum Atau Sama Umum Sama Common Kalau di translate dalam bahasa Inggris Nah zaman dulu Orang Yunani Pakai kata ini Untuk ngegambarin Satu hal yang sama Satu hal yang Common Yang umum Di mata orang Ya Yang sama nih Tujuannya sama Nah barulah Beberapa Waktu kemudian Bertahun-tahun kemudian Muncul kata Koinonia Atau Persekutuan Yang artinya Adalah Tempat dimana orang berkumpul Dengan tujuan yang sama Dengan hal yang sama Dengan Apa istilahnya Dengan Apa namanya Dengan penyebab yang sama Sama kayak kita disini Di komunitasi disini Kita kumpul disini Karena kita punya kesamaan Apa kesamaan kita Kesamaan kita adalah Kita sama-sama diselamatkan oleh Yesus Kristus Kita punya perbedaan Berbagai macam sikap Tapi kita punya kesamaan Teman-teman Kesamaan kita adalah Kita sama-sama umat yang ditebus Sama Tuhan Gue dan kalian Adalah umat tebusan Jadi kita sama Walaupun kita punya sikap yang berbeda Jadi disitulah dibutuhkan yang namanya Persekutuan Wah itu ayatnya dimana kok Masih di kisah para rasul 2 Ayat 42 tadi teman-teman Tadi kan kalimat sebelumnya Dibilang mereka bertekun dalam Pengajaran rasul-rasul Nah ini Dan dalam persekutuan Dalam persekutuan Dalam koinonia Artinya adalah Kita berkumpul Karena kita punya tujuan yang sama Kita berkumpul bukan Karena kita pengen rame-ramean doang Ya Karena ada bedanya Ada bedanya antara Berkumpul sama berkerumun Ya Berkumpul itu Ada tujuannya Kalau berkerumun Lo ke pasar aja Itu kerumunannya banyak Ke pasar Atau kalau disini Lo ke Apa namanya itu Diamond di bawah Ya Lo kumpul Itu berkerumun gitu Tapi kalau berkumpul Misalnya lo mau jalan-jalan gitu ya Ke satu tempat Yuk kita jalan-jalan Kita berkumpul dulu yuk Ya Kita ngumpul dulu yuk di cafe ini Ya Baru kita bisa Punya tujuan yang sama Nah Jadi Berkumpul itu beda sama dengan berkerumun Dan disitu dilanjutin lagi Di kisah para rasul 2 ayat 42 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam persekutuan Dan ini Dan mereka selalu berkumpul untuk Memecahkan roti dan berdoa Jemaat perdana pada saat itu Mereka ngumpul ada tujuannya Mereka memecahkan roti bersama-sama dan berdoa Kita tahu memecahkan roti itu adalah salah satu lambang Dimana kita melakukan yang namanya perjamuan kudus Kita mengingat salib Kristus Kita mengingat kebaikan Tuhan yang rela mati bagi kita Lewat memecahkan roti bersama-sama Dan berdoa Jadi ketika kita berkumpul Kita punya fellowship Dengan orang sekitar kita Dengan orang di gereja Kita gak cuma ngumpul tanpa tujuan Tapi kita Kita mengingat kebaikan Tuhan bersama-sama Dan kita berdoa bersama-sama Jadi ada discipleship Ada fellowship Lalu yang ketiga ini udah pasti banget Dalam komunitas yang benar pasti ada relationship Ada sebuah hubungan yang dibangun Ya Lu gak mungkin datang sebuah komunitas Lu diem sendirian Ya Pasti ada sebuah hubungan Yang mau tidak mau harus lu bangun Pilihannya antara lu nanti disambut sama orang Atau lu yang bergerak sendiri Karena lu harus membangun hubungan Dari awal Tuhan menciptakan kita manusia Tuhan mau kita punya hubungan Makanya dia ciptain Laki-laki dan perempuan Dan makanya Tuhan bilang Pada saat ada muda ada Tuhan bilang Tidak baik kalau manusia ini sendiri Tuhan gak lagi ngomongin tentang pasangan hidup doang Tapi lagi ngomongin tentang Kalau manusia memang bukan Bukan makhluk yang diciptakan untuk sendirian Tapi Manusia adalah makhluk yang diciptakan Untuk punya hubungan dengan orang lain Dengan pribadi lain Lebih dalamnya lagi Disitu Tuhan mau kasih gambaran Tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan Itu lebih dalam lagi Jadi di dalam hubungan Sorry Di dalam komunitas Di dalam persekutuan Itu ada yang namanya Relationship Ada hubungan Nah Kita baca di kisah para rasul 2 Et 44 Dibilang gini Dan semua orang yang telah menjadi percaya Tetap bersatu Nih Sebelum lanjut Kita baca disini dulu aja Dan semua orang yang telah menjadi percaya Tetap bersatu Kepercayaan itu dibangun atas sebuah hubungan Semua percaya ya Dan Udah berapa kali disini Disyaringin Sama beberapa Bicara sama koko cici yang disini Ketika lu mau percaya sama orang Lu gak bangun hubungan itu sekali dua kali Tapi terus-terusan Ya Kho JPP sering kasih perumpamaan Misalnya dia Atau misalnya gue deket sama satu orang disini Sama Karen gitu misalnya Gue gak bisa sama percaya Gue gak bisa langsung percaya sama Karen Kalau gue cuma ketemu Karen sekali Gak mungkin gue langsung ceritain tentang keluarga gue Masalah hidup gue Gak bisa Karen juga akan ngerasa Siapa lu gitu Tiba-tiba ngeritain masalah hidup lu Gak bisa begitu gitu Tapi butuh waktu Dimana akhirnya Sampai di titik Gue mengenal Karen Karen mengenal gue Kita kenal kelemahan Kekurangan kita Kebaikan kita masing-masing Sampai kita bisa percaya Dan ada satu hal yang penting banget teman-teman Tentang percaya kepada orang lain Gimana sih cara kita bisa percaya sama orang lain Percaya sama orang lain itu kan susah Bahkan ketika udah percaya sama orang lain aja Orang itu bisa Menyakiti kita Iya dong Kita udah berusaha sepercaya mungkin Tapi ternyata ini orang nyakitin gue Wah Sakit akhirnya Tapi gimana nih supaya gue bisa tetap Menaruh percaya dia ke orang ini Kuncinya adalah Dasarkan Kepercayaanmu Atau taruh kepercayaanmu itu Kepada kepercayaan kita Kepada Tuhan Yesus Kristus Jadi jangan percaya Cuma karena mau percaya doang Atau orang lain enggak Tapi karena kita Disitu makanya tadi dibilang Di kisah para rasul 2 ayat 44 tadi Dibilang Dan semua orang yang telah menjadi percaya Percaya kepada siapa? Pada Yesus Semua orang yang telah menjadi percaya kepada Yesus Tetap bersatu Jadi gimana kita bisa percaya sama orang lain Walaupun sakit Cara satu-satunya adalah Kamu harus percaya dulu sama Kristus dengan benar Maka kamu bisa mengasihi Bisa percaya sama orang lain Teman-teman di komunitasmu Yang mungkin suatu saat bisa menyakiti kamu Tapi kamu tetap bisa memegang kepercayaan itu Itu indahnya di dalam sebuah komunitas menurut gue Walaupun ada gesekan Walaupun ada sebuah hal yang enggak enak Tapi disitulah lo dibentuk Disitulah kita dibentuk Dan disitulah kita baru sadar Kalau ternyata mungkin selama ini Gue belum percaya 100% sama Tuhan gue Lalu yang terakhir Teman-teman Di dalam sebuah fellowship Di dalam sebuah persekutuan Bukan hanya ada discipleship Bukan hanya ada fellowship dan relationship Tapi ada pelayanan di dalam situ Ada service Ada sebuah pelayanan Disini dibilang lagi Masih di ayat 44 Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagikannya kepada semua orang Sesuai dengan keperluan masing-masing Kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain Itu enggak mungkin kita bisa langsung memberi aja Itu susah banget Kita untuk ngasih Misalnya ya ngasih uang ke orang yang ada di pinggir jalan Ini sulit banget Karena apa? Karena butuh yang namanya pengorbanan That's why di dalam komunitas Di dalam fellowship Di dalam Tuhan Itu harus ada yang namanya pengorbanan Harus ada yang dikorbankan Untuk melayani orang lain teman-teman Apa yang harus dikorbankan? Bukan cuma ngomongin uang atau harta Bisa jadi yang harus lu korbankan adalah perasaan lu Bisa jadi yang lu korbankan adalah ego lu Dimana lu harus turunin ego lu di dalam komunitas Tapi yaudahlah it's okay gak masalah Jadi di dalam komunitas kita belajar Bahwa di dalam komunitas itu ada pemuritan Dimana kita saling bergesekan Sakit tapi kita makin bertumbuh Yang kedua Di dalam komunitas kita belajar ada fellowship Fellowship bukan tentang berkerumpun Tapi berkumpul bersama-sama mengingat kebaikan Tuhan Dan berdoa sama-sama Lalu yang ketiga Ada relationship Ada hubungan yang harus terus menerus dibangun Dan didasarkan pada kepercayaan kita pada Tuhan Yesus Lalu yang keempat ada service Tentang melayani Tentang melayani Terakhir ada ayat yang mau gue bacain Di Roma 15 ayat 1-2 Roma 15 ayat 1-2 Gue mau bacain versi dari The Message Bible Versi bahasa Inggris dia bilang Those of us who are strong and able in the faith Need to step in and lend a hand to those who falter Gue translate ya Bagi setiap kita Yang punya kekuatan Yang punya kelebihan Yang bisa membantu orang lain Kita harus mengulurkan tangan kita Kepada mereka yang lebih lemah And not just to do what is most convenient for us Dan bukan ngelakuin apa yang nyaman doang buat kita Strength is for service Not status Kekuatan kita adalah untuk melayani Bukan untuk status Bukan untuk kepentingan kita pribadi Each one of us needs to look after the good of the people around us Setiap dari kita Harus lihat orang lain dulu Baru melihat diri kita sendiri Orang lain butuh apa sih? Dan ini yang terakhir Asking ourself How can I help? Kebanyakan orang masuk komunitas yang dicari adalah What can I get here? Apa yang gue bisa dapat di komunitas ini? Ketika lo ngerasa gak bisa dapat apa-apa di komunitas ini Lo akan hilang begitu aja Tapi ketika lo masuk dalam komunitas Dan lo tau ini komunitas gereja Komunitas yang mau ketemu Tuhan Lo harus ubah pertanyaan lo Bukan lagi tentang what can I get Tapi how can I help? How can I give? Apa yang bisa gue lakuin sih buat komunitas ini? Apa yang bisa gue berikan buat komunitas ini? Again, this is not about money Bukan tentang duit Bukan tentang uang Bukan tentang harta Tapi tentang hati lo Tentang perasaan lo yang mau lo kasih buat komunitas ini So, kita belajar sama-sama di komunitas ini Apapun yang sedang kita alami Percayalah Semua gesekan yang terjadi dalam komunitas ini Itu Tuhan izinkan terjadi Buat membuat kita makin kuat Dan makin berkenan di hadapan Tuhan Kita berdiri sama-sama teman-teman Kita mau tutup Ibadah kita Kita nyanyiin lagu yang tadi Hanya satu kerinduanku Sempurna seperti Bapakku Hanya satu kerinduanku Sempurna seperti Bapakku Sesuai rancangan semula Serupa dengan Tuhan Yesus Tujuan imanku Berkenan berkenan di hadapan Bapakku Dengan kesungguh Dengan kesungguhan hati Berkenan di hadapan Bapakku Berkenan di hadapan Bapakku Berkenan di hadapan Bapakku Ini kerinduan kami Kalau kami mampu Makin berkenan di hadapan Bapakku Tuhan hamba mau serahkan komunitas Rehobotin sini ke dalam tanganmu Tuhan Apapun yang saat ini sedang kami alami Mau serahkan semuanya ke dalam tanganmu Bapak Dan kami tahu Engkau punya rencana yang terbaik Buat komunitas ini Dan izinkan kami untuk jadi berkat Buat anak-anak muda Bukan hanya di tempat ini Tapi di luar gereja ini Tuhan Kayak mau Anak-anak muda kami Menjadi berkat Tuhan Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin See you and God bless Bye-bye